My phone number is 082137597531 Hello, welcome to ELF, English Learning Fest Kita akan belajar bahasa Inggris bersama ELF Ajak teman-temanmu ya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Oke, kali ini kita masuk ke lesson 24, pembelajaran ke-24 Kita masih akan membahas tentang introducing perkenalan Tapi kali ini perkenalannya ada pernyataan dan penyangkalan dalam bahasa Inggris Bagaimana sih cara membuat pernyataan dan penyangkalan dalam bahasa Inggris? Ayo kita belajar Oke, pertanyaan pertama yang biasa diajukan adalah Are you Tony? Atau Are you Tony? Apakah kamu Tony? Jawabannya jika iya Atau pernyataan iya Yes, I am Yes, I am Iya, benar Oke, kemudian jika tidak No, I am not Tony But I am Richard No, I am not Tony But I am Richard Saya bukan Tony Tapi saya Richard Oke, kemudian pertanyaan kedua Is your name Andy? Apakah namamu Andy? Apakah namamu Andy? Yes, my name is Andy Iya, nama saya Andy Sebaliknya jika tidak No, I am not But my name is Edward But my name is Edward Tidak, bukan Tapi nama saya Edward And then, what's your nickname? Apa nama panggilanmu? Nama panggilanmu? Jika iya My nickname is Peter Nama panggilan saya Peter And then, jika tidak And then, jika tidak My nickname is not Peter Oke, nama panggilan saya bukan Peter And then, is your nickname Peter? Apakah nama panggilanmu Peter? Oke, ini bisa kita ajukan saat kita bertemu dengan seseorang dan kita ragu-ragu Apa nama panggilannya? Oke, bisa kita gunakan pertanyaan ini ya Is your nickname Peter? Apakah nama panggilanmu Peter? Oke, jika iya Yes, my nickname is Peter Iya, nama panggilan saya Peter Jika tidak No, it's not My nickname is not Peter But my nickname is Andy Misalnya Apa artinya? Iya, tidak Bukan, nama panggilan saya bukan Peter Tapi, nama panggilan saya Andy Paham ya cara membuat penyangkalannya And then How old are you? Berapa umurmu? How old are you? Atau How old are you? Berapa umurmu? I'm 23 years old I'm 23 years old I'm 23 years old Umur saya 23 tahun And then Are you 30 years old? Oke Kita bertemu dengan seseorang yang kira-kira sudah tua Kita memastikan umurnya Oke Atau Kita seorang perawat Kita ingin bertanya Berapa sih umur bapak ini atau umur ibu ini? Oke Untuk memastikannya dengan cara sopan adalah Are you 30 years old? Apakah umurmu 30 tahun? Are you 30 years old? Apakah umurmu 30 tahun? Jika iya Yes I am 30 years old Iya Umur saya 30 tahun Tetapi Jika tidak No I'm not 30 years old But I am 23 years old Tidak Tidak Umur saya bukan 30 tahun Tapi umur saya 23 tahun Oke Begitu ya cara menyangkalnya And then What's your job? Atau What is your job? Apa pekerjaanmu? I'm a teacher Saya seorang guru And then Jika bertanya tentang pekerjaan seseorang Atau profesi seseorang Untuk memastikan apakah dia seorang guru Are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Yes I'm a teacher Oke Ini menyatakan iya Yes I'm a teacher Iya Saya seorang guru Tetapi Jika tidak No I'm not a teacher But I'm a youtuber Tidak Saya bukan seorang guru Tapi saya seorang youtuber Oke Paham ya And then What is your religion? Atau What's your religion? Apa agamamu? What's your religion? Apa agamamu? What's your religion? I'm a Muslim I'm a Muslim Saya seorang Muslim I'm a Muslim Saya seorang Muslim Jika untuk memastikan agama seseorang Apakah dia Muslim atau tidak Kita bisa mengajukan pertanyaan ini Are you a Muslim? Apakah kamu seorang Muslim? Jika iya Yes I'm a Muslim Iya Saya seorang Muslim Jika tidak Atau disclaimer Penyangkalan No I'm not a Muslim But I'm a Christian Tidak Saya bukan seorang Muslim Tapi Saya seorang Kristiani Okay And then Where do you live? Where do you live? Siapa yang tahu apa artinya? Iya Di mana kamu tinggal? Jawabannya I live in Bandung Misalnya Okay I live in Bandung Saya tinggal di Bandung Bandung bisa diganti dengan nama tempat lain ya Misalnya I live in Jakarta I live in Jogja Okay Kemudian untuk memastikan seseorang tinggal di mana Kita biasanya menggunakan pertanyaan Do you live here? Do you live here? Apa kamu tinggal di sini? Atau apakah kamu tinggal di sini? Jika iya Yes I am I have been living here since 2017 Iya Saya sudah tinggal di sini Sejak tahun 2017 And then Jika tidak No I'm not living here But I live in Mahatma Street Tidak Saya tidak tinggal di sini Tapi Saya tinggal di Mahatma Street Okay And then What's your phone number? What's your phone number? Apa nomor HP-mu? Atau nomor HP-mu apa? My phone number is 0821-3759-7531 Nomor HP saya 0821-3759-7531 And then Untuk memastikan nomor HP seseorang Kita menggunakan pertanyaan Is your phone number 0821-3759-7531 Apakah nomor HP-mu 0821-3759-7531 Misalnya iya Yes That's my phone number Iya Itu nomor HP saya Yes That's my phone number Okay Jika tidak No is not But Okay No is not But Bisa kita tambah dengan kata yang lain Misalnya No is not But my phone number is 0823-23-2311 Atau 111-1579 Tidak Tidak Bukan Tapi 0823-2311-1579 Okay Caranya begitu ya Untuk memastikan nomor HP seseorang And then What's your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? My favorite food is noodles Makanan kesukaan saya adalah bakmi Okay Noodles Bakmi Do you like noodles? Apakah kamu suka bakmi? Atau Apakah kamu suka bakmi? Yes I really like it Jika iya Yes I really like it Atau Yes I like it so much Iya Saya sangat suka bakmi Misalnya And then Jika tidak No I don't like noodles But I like to eat nasi goreng Tidak Saya tidak suka bakmi Tapi saya suka makan nasi goreng Okay Nasi goreng Biasanya disebut dengan nasi goreng Kalau di luar ya Seperti orang Korea Datang ke Indonesia Mereka suka menyebut nama nasi goreng Tidak memberi nama yang lain Sama juga dengan native speaker Mereka tidak menjadikan nama makanan khas Misalnya seperti nasi goreng Atau rendang Atau yang lainnya Seperti gadu-gadu Itu namanya Tidak berubah Meskipun dalam bahasa yang berbeda Biasanya mereka suka menamakan hal tersebut Dengan nama yang sudah dibuat Tidak mereka tambah-tambah dengan nama sendiri Kemudian Miss menyediakan beberapa pertanyaan Yang biasa juga kita tanyakan Kepada teman-teman kita Seperti Do you like reading? Do you like reading? Kamu suka membaca? Okay Apa kamu suka membaca? And then Do you like swimming? Apakah kamu suka berenang? Atau Kamu suka berenang? Do you like swimming? And then Do you like this song? Do you like this song? Kamu suka lagu ini? Do you like this song? Kamu suka lagu ini? Ini untuk memastikan sesuatu Dia suka gak lagu ini And then Do you like the color? Do you like the color? Kamu suka warnanya? Misalnya kita lagi ngecat ding-ding Kemudian Teman kita lewat Kita tanya Do you like the color? Kamu suka warnanya? Okay Atau kita beli baju Beli sepatu ya Kita mau bertanya kepada kawan kita Do you like the color? Kamu suka warnanya gak? Gitu ya Kemudian Do you like cats? Do you like cats? Kamu suka kucing? Kamu suka kucing? Okay Apakah kamu suka kucing? Mungkin di rumah kita ada kucing Kemudian kucingnya datang Kemudian kita bertanya kepada teman kita Do you like cats? Kamu suka kucing? Okay Misalnya dia suka Yes, I like cats I love cats Because of that beautiful pets Iya Saya sangat suka kucing Karena kucing adalah hewan peliharaan yang cantik Beautiful pets Peliharaan yang cantik Okay That's it All about introducing Okay Ini saja tentang perkenalan Baik perkenalan secara lengkap Ada di part 1 Lesson 23 Kemudian Mis selanjutkan di Lesson 24 Tentang bagaimana cara bertanya Tentang introducing perkenalan Okay Jangan lupa untuk mengikuti Fanpage Miss Katie Learning English And then Elf English Learning Fest And Reading Class Follow Instagram Miss Katie Learning English juga ya Okay Buat teman-teman Dipelajari dengan baik Sudah paham ya Cara bertanya Atau menyangkal sesuatu Thank you very much for watching See you next time I'll see you next time